Partai Berkarya gelar syukuran ulang tahun pertama sekaligus ulang tahun ketua umumnya Hutomo Mandala Putra atau Tomi Soeharto. Gelaran syukuran berlangsung sederhana di kantor DPP Partai Berkarya Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu Siang. Dalam kesempatan tersebut, sekjen Partai Berkarya memastikan pihaknya belum menentukan arah koalisi pada Pilpres 2019. Partainya akan fokus pada pemilihan legislatif. Partai Besutan Putra Bungsu Presiden Soeharto tersebut menargetkan perolehan 80 kursi di DPR dari 576 orang calon legislatif. Agar target terpenuhi, Partai Berlambang Beringin ini mencalonkan kalangan artis untuk menggait kaum milenial. Di antaranya Rasidin, Doni Kusuma, Andi Arsil, Sultan Jordi, Anissa Trip Hapsari, dan Angel Lelga. 80 kursi. Tidak ragu-ragu, kami ingin mengatakan, mohon izin, Partai Berkarya menargetkan 80 kursi DPR RI secara nasional. Partai yang didirikan pada 15 Juli 2016 lalu ini mengusung sosok Presiden Kedua Republik Indonesia, Soeharto. Petinggi Partai pun didominasi keluarga cendana. Rio Pramasta, Nurhan Tomarjo, melaporkan untuk NET.